oke kembali lagi bersama saya di akila gaming dan kali ini kita lanjutkan lagi perjalanannya si Astrid dan juga Sophie di stories Northlist berhasil menemukan siapakah wanita yang disangkap oleh komandan Jerman tersebut dan itu adalah si Ingrid yang dimana dia itu adalah ibunya si Solveig yang diceritakan adalah the ghost atau the monster of Jukan Forest ya begitu yang dikhawatirkan sama si komandan Jerman tersebut dan setelah kita berhasil eh apa tuh mengalahkan semua musuh-musuh mengirimkan semua musuh yang kita hadapi ya walaupun di tengah-tengah itu kita pakai still mode ya tetap kita harus menghendap-hendap dia tetap tidak boleh diketahui ya kita tidak boleh ketahui Oke cepatnya loginnya agak lama ya oke ya 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 Nah akan nah dimunyikan alarmnya kan karena terdengar suara tembakan itu berarti pelasukan Jerman seluruhnya akan berusaha untuk kembali menangkap si Inks Astrid dan juga Solveig dan sekarang ayo keman ini ta núp kembali dan setuerah kembali itu ya U agree ? terus bersemangkan kalian kamu mengetikin kamu mengetah oke NA OK kisah juta kulit ayam meal lagi secondasya 小ik Series bluetooth momentan adun buang sauduri kisah cukup Nah, kita berwagas. Saya akan berada di sini. Oke. Oh, di mana commandant. Kami berkata, commandant. Oke. Kami selalu di situasi. Kami berkata, kami berkata. Kami berkata. Kami berkata. Kami berkata. Kami berkata. Toksi mana-mana. Masalahnya, kita hanya menggunakan pistol. Dan untuknya kita ada sniper bersailencer. Dan apa kau cari? Oke. Sepertinya mereka akan menghampiri kita. Kalau misalkan kita nyalakan speed mode, itu... Mereka akan datang ke sini, tapi mereka tidak melihat kita, karena oleh mereka itu, sistemnya itu menanggapi kita adalah ghost. Jadi saya akan matikan, stat mode-nya, supaya menjaga kalian. Oke, itu dia, musuhnya. Oh, disana ya? Oke, oke. Kita tetap pakai pistol. Oh, no. Kita harus cepat dan tegap. Gak boleh lambat sekalipun loh. Oke, musuhnya akan ada di sini. Jadi saya akan hadapi terlebih dahulu yang ada di depan sini. Mana dia? Ya, cepat lah, bu. Ini. Nih, musuhnya makin datang. Mereka akan makin datang. Oke. Dia dari sini kah? Oke. Gak mungkin nih. Kayaknya kita sudah tidak lagi menggunakan yang namanya pistol. Biar cepat. Masih tetap sama. Astrid. Oke. Kita harus bergerak. Ayo. Oke, bagus. Karena sudah ketahuan. Maka gue akan pakai sniper. Oke. Gue tetap pakai sniper. Meskipun Ada. Kita sudah ketahuan. Kita boleh menggunakan MP4. Tapi tetap Gue pakai yang namanya silencer. Okej. Ok. Hva gak? You understand the watsit? We should stop them from producing less heavy air. I'm ready to stop them. What's the deal about this? The large metal box. There is no time to go. Ok, ok. oke oke gimana destroy electrical substation oke mesti kita dalam hancurkan tangki listrik oke it's time to move kita tetap sneaky-sneaky ya kita ketahuan tuh 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 kami lihat disitu kita cepat oke 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 show me di atas sana ya oke gua harus destroyin dulu dimana letak musuhnya gitu dia gitu dia oke 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 posisi kita ketahuan dan can we just shoot this oh right nobody can oke itu musuhnya yang boleh keliatan oke dia ampunnya ya oke jadi dia loksuh oke tauun jangan lakukan ha 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 oh udah mati ya oke 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 waktunya disabotasi trik pertama oke 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 apakah akan mulai mencari sumber sumber tersebut sedangkan kita oke gewer ini kayaknya jenis sniper ya kalau salah ini jenis sniper oke satunya lagi ada disana tapi tetap tetap kita harus lihat gimana terus stupid tinggal satu lagi ini keman oke ini dia kita lihat i see hahaha untouchable unsenable kita terlihat still a ghost kita cek dulu apakah ada musuh disini ini dia hahaha hahaha ini dia hahaha hahaha nah nah lancur nah sekarang misi kita adalah line dash force kejembatan sana ya ini agak jauh tapi tetap saya menginginkan yang namanya sneaky-sneaky so we full believe here oke kita coba pergi oke itu dia 430 oke di sini nice bisa bisa oke disini gua bisa menggunakan ski oke oke but that still hmm tunggu dulu oke gua punya ide gimana kalau misalkan kita akan langsung ngeras menuju ke jembatan sana meskipun kita akan ditembak tetap aja gua khawatir oke iya ya ya oke gua ambil resiko come on wuuu work for your life oke jembatan 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 tinggal jembatan tinggal jembatan kermin wuuu kotona se dia last uuuh Selamat menikmati. 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 sepertinya untuk perjalanan kita, kita akan ada musuh oke, kita lanjut lagi siap bang bro ada apaan ini guys oh iya oh no Oh, badainya guys. Kena angin. Ketinggelinya kayaknya itu. Paketnya tabur. You have to find it. C'mon. Sulfiq, don't die. Sulfiq. Oh my god. C'mon. Sulfiq. Oh no. Itu dia guys, paketannya. C'mon guys. Paketnya. Sulfiq. Yang gelap. Air yang sangat dingin. Sulfiq. Oke, utuh masih hidup. Utuh masih hidup. Oke, kita selamatkan diri dulu. Ya. Yang mungkin Terlalu dingin guys. Nggak kuat. Nahan air. Nahan dinginnya air. Tidak kuat. Oh no. C'mon. C'mon. You have to walk. Kita cari itu. Suara. Mama. Ikiko. Oh no. Tidak kuat. Tidak kuat. Tidak kuat. Tidak kuat. Tidak kuat. Tidak kuat. Mama. Ikiko. Itu dipunyai maken. Tidak games. Bukan. Tidak kuat. Tidak kuat. Tidak kuat. Kita ringan emak malam, belum ada beli, meh? Ibu ini adalah perkorban ditangkap demi anaknya. Bang, guys, kasih ibu itu tiada tandingannya. Meskipun anaknya akan berusaha untuk, meskipun si Sulpik, berusaha untuk tetap bersama ibunya. Namun ia tahu, karena ibunya sangat menyayanginya, dia terpaksa didorong ke bawah, agar paketnya bisa disampaikan. Ayo, Sulpik! Jangan mati! Lihatlah! Ada kekuatan orang Norwegia. Orang kekuatan keturunan Viking. Masih kuat Viking. Harus bisa tahan. Akan dinginnya. Sulpik, open up! I'm out, ya. You colonize my country. And so do I. Gonna colonize your life. Good boy! Good girl! Solpik! Dia masih pusing nih. Dia masih pusing nih. Dia masih pusing nih. Dia masih pusing nih. Dan kemungkinan. Dia masih ada. Di rumah. Di mana. Dia berakhir kali. Oke. Dan itu adalah. Packagenya. Yang berhasil dicuri. Oleh. Okei. Okei. P upbringing. Semua niepulsi. Dia masih ada. Amin. Dia masih ada. Haku. Dia masih ada. Dia lebih baik. Dia lebih baik. Dia lebih baik dia sudah nyo. Dia ini. Dia semua. Dia selama. Dia. Dia. Kemudiannya. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Oke, kemungkinan kita sampai di sini dulu yang untuk misi berikutnya mungkin kita akan mahcurkan tiga tempat yang dimana mereka memproduksi heavy water. Dan ternyata, dugaan saya benar. Mengapa si Astet ini mendorong anaknya sampai jatuh ke jurang? Itu dikarenakan bahwa Jerman ini akan memproduksi sebuah air keras yang nantinya digunakan untuk meracun atau menghancurkan jutaan orang-orang Norwegia yang berada di bawah Jerman. Dan setelah itu, air hasil olahan heavy water ini akan diproduksi ke Jerman. Kemudian kembalikan lagi ke Norwegia untuk diracungi. Makanya si Astet ini mendorong si Solveig ini agar si No Solveig tahu misinya adalah untuk menghancurkan tiga tempat pembuatan heavy water. Nah, dan itu yang akan kita jatuhkan nanti di next episode. Oke, sampai di sini aja dulu untuk episode kita. Jangan lupa dan subscribe. Ya, semoga saya bisa menikmati tambahan sekali. Gameplay kan bernama dari sini gue. Oke, sampai jumpa di next episode and goodbye. Bye!